Assalamualaikum, menjelang peluncuran Poco M3 Pro 5G pada tanggal 19 Mei 2021 nanti, kini semakin banyak bocoran mengenai tampilan maupun spesifikasi dari smartphone ini. Nah, berikut kami rangkum sejumlah informasi mengenai Poco M3 Pro 5G ini, yang disebut juga akan hadir resmi di Indonesia. Yang pertama, desain dan layar. Poco M3 Pro 5G akan mengusung tampilan yang cukup berbeda dengan Poco M3. Smartphone ini akan mengusung kaya layar dot display dengan sebuah lubang kecil di bagian tengah atas, sama seperti kebanyakan smartphone Xiaomi lainnya. Poco M3 Pro 5G disebut akan menggunakan panel layar berjenis IPS LCD dengan luas mencapai 6,5 inci beresolusi Full HD+, dan telah mendukung refresher layar mencapai 90Hz. Di bagian belakang, Poco M3 Pro 5G akan menghadirkan tampilan baru dengan menambahkan aksen khusus yang mengelilingi modul kameranya yang berbentuk persegi panjang. Tak lupa, branding Poco juga ditempatkan tepat di bawahnya. Finishing warnanya pun juga masih tetap senada, sedangkan untuk sensor fingerprint ditempatkan di bagian samping menyatu dengan tombol power. Yang kedua, dapur pacu. Di bagian mesin, sesuai namanya, Poco M3 Pro 5G akan mendukung jaringan 5G. Tak seperti Poco M3 yang mengandalkan prosesor Qualcomm, Poco M3 Pro 5G akan mengadopsi chipset buatan Mediatek, yakni Mediatek Dimensity 700. Prosesor yang telah terbuat dengan fabrikasi 7nm, dan memiliki performa yang sangat mumpuni di kelasnya. Yang ketiga, kamera. Bagian yang juga terungkap adalah bagian kameranya yang berjumlah 3. Meski belum terungkap secara detail, namun Poco M3 Pro 5G akan tetap mengadopsi kamera utama beresolusi 48MP, sama seperti Poco M3. Namun kamera lainnya masih belum diketahui berapa resolusi dan apa fungsinya. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Poco M3 sendiri tak memiliki kamera dengan lensa ultrawide. Hanya ada kamera makro dan depth sensor beresolusi 2MP. Yang keempat, baterai. Cukup disayangkan karena telah dipastikan bahwa Poco M3 Pro 5G hanya akan dibekali dengan baterai berkapasitas mencapai 5000mAh. Kapasitas yang tentunya lebih kecil dibanding Poco M3 yang mencapai 6000mAh. Teknologi fast charging-nya pun masih sama, yakni 18W. Namun dengan prosesor yang lebih hemat daya, tentu hal ini bukanlah sebuah masalah. Baiklah, dengan spesifikasi tersebut, tampaknya Poco M3 Pro 5G merupakan perangkat yang sama seperti Redmi Note 10 5G yang sebelumnya telah lebih dulu dirilis dengan spesifikasi yang serupa. Tentu dengan sedikit penyegaran pada back cover, sehingga membuatnya tampak berbeda. Entahlah, kita tunggu saja pada tanggal 19 Mei 2021 nanti. Bagaimana menurut kalian tentang Poco M3 Pro 5G ini? Kira-kira berapa ya harga yang pas saat diresmikan nanti? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton. Afifahmi dan wassalamualaikum.